Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur. Ini bulan Mei, tanggal 1. Kita bisa memulai ibadah dengan jadwal yang seperti biasa sebelum pandemi. Dua tahun lebih kita beradaptasi dengan pandemi dan sekarang kita bisa memulai lagi jadwal-jadwal ibadah seperti sebelumnya semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Dan saya mengajak pagi ini kita mulai dengan Masmur Fasal 23. Saya mau kita semua tahu dan percaya dan mengalami bahwa setiap kita akan dapat menikmati hidup yang berkecukupan di dalam Tuhan gembala kita yang baik itu. Mari saya akan membaca untuk kita sekalian Masmur Fasal 23. Ayat yang sangat populer dan kita seringkali membacakan ayat-ayat ini. Tuhan gembalaku yang baik. Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, paling tidak satu bulan kebelakang, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah memasuki masa endemi. Kita tidak lagi melihat pembatasan yang sangat ketat yang disebabkan oleh karena pandemi. Dan sekarang kelihatan semuanya serba longgar ya. Semua sektor kehidupan sudah berjalan normal kembali, sepertinya begitu. Jalan-jalan raya sudah mulai dipadati dengan kendaraan. Toko-toko, mal sudah begitu ramai. Tempat-tempat makan sudah begitu ramai. Rumah sakit sudah tidak ada pembatasan tempat duduk. Semuanya sudah bebas, mau dempet, mau sudah tidak kita lihat lagi ya. Kemudian tempat-tempat wisata sudah mulai ramai dikunjungi. Bahkan sudah ada dari antara saudara kita seiman yang sudah jalan-jalan ini, entah kemana. Mereka menikmati waktu di mana sudah tidak ada begitu, ada pembatasan yang sangat ketat. Kadang ada yang bertanya-tanya, apakah keadaan sekarang ini akan bertahan? Kita mengingat tahun lalu, habis lebaran COVID melonjak dengan begitu luar biasa. bagaimana dengan sekarang? Tentunya kita berharap semuanya akan aman-aman saja. Amen. Kita juga mendoakan itu. Dan kalau saya melihat perkembangan laporan dari Pemkap Jember tentang kasus positif, kasus sembuh, dan lain sebagainya, sudah hampir nol setiap hari. Paling satu. Dan beberapa kali saya lihat tidak ada peningkatan. Puji Tuhan kita bersyukur dengan itu. Tetapi di sisi lain, kalau kita mengikuti berita, kita masih bertanya, apakah akan terjadi peran dunia ketiga karena belum ada tanda-tanda meredah ya, invasi Rusia ke Ukraina, bahkan pameran senjata, ancaman, dan lain sebagainya itu masih ada. Orang juga bertanya-tanya, bagaimana kehidupan kita ke depan? Saudara, setiap orang setidaknya setidaknya menginginkan kepastian dalam hidup. Seseorang ingin kebutuhannya tercukupi. Nah, akankah kita mengalami bahwa kebutuhan hidup kita di masa yang akan datang ini tercukupi? Dan kita sungguh bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita memiliki jaminan bahwa kita akan dapat hidup berkecukupan. Sedara, di dalam Tuhan kita dapat mengalami hidup yang berkecukupan. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. 2 Petrus fasal 1, ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Sedara Rasul Petrus mengatakan di dalam ilham roh bahwa di dalam Tuhan Yesus Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Perhatikan. Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan yang berguna untuk hidup salah. Tentunya ini berbicara mengenai kehidupan yang baik. Kehidupan yang berkecukupan. Sehingga dengan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita yang Tuhan sediakan bagi kita kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Hidup dalam kesalahan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan memastikan kita bahwa kita akan dapat mengalami kecukupan dalam hidup ini sehingga kita dapat menjalani hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dan di dalam Masmur fasal 23 jelas dikatakan bahwa kita anak-anak Tuhan orang-orang percaya dapat memiliki hidup yang berkecukupan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Bagaimana bisa? Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya dan bersyukur dan menikmati bahwa setiap kita dalam menjalani hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan pergumulan yang kita tidak tahu akan terjadi apa esok. Kita memiliki kepastian bahwa kita akan mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Tidak kekurangan. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan kita akan belajar bersama dari Masmur 23 bahwa hidup yang berkecukupan itu hanya dapat kita alami di dalam pengembalaan sang gembala agung segala domba itu. Amin. Jadi kalau kita benar-benar digembalakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup ini kita dapat memiliki kepastian bahwa kita akan mengalami kecukupan dalam hidup ini. Daud menggambarkan hubungannya dengan Allah dengan hubungan antara gembala yang baik dengan domba-dombanya. Daud sebagai seorang gembala dia juga seorang gembala yang baik dia menyaksikan bahwa gembala yang baik akan memastikan bahwa domba-domba gembalaannya tidak kekurangan apapun juga. Amin. Dan bahwa domba-domba di dalam pengembalaan gembala yang baik itu mengalami kecukupan dalam hidupnya. Mari saya akan mengemukakan kalau boleh saya katakan beberapa langkah yang sangat penting yang harus kita lakukan. Bersyukur kalau kita sudah melakukannya akan meneguhkan kita semua bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang berkecukupan di dalam pengembalaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang pertama perhatikan saudara kalau kita benar-benar ingin mengalami kecukupan dalam hidup ini tidak kekurangan dalam hidup ini maka kita harus dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu menjadi gembala kita secara pribadi. Nah pertanyaan pentingnya adalah apakah bapak ibu saudara telah benar-benar menjadikan Yesus menjadi gembalamu secara pribadi. Sebagaimana Daud dapat berkata Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat mengatakan hal yang sama seperti yang Daud katakan bahwa Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah gembalaku secara pribadi. Dengan kata lain apakah benar-benar dalam hidup ini kita telah digembalakan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Saudara di Alkitab diajarkan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan-Tuhan itu bergembalakan gembala agung segala domba itu. Tidak semua orang yang mengaku percaya Yesus, tidak semua orang yang mengaku Kristen benar-benar telah menjadikan Yesus menjadi gembala dalam hidupnya. Nah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita secara pribadi? Coba kita baca di dalam Yohanes Vastal 10 ayat 25-28 Yohanes Vastal 10 ayat 25-28 Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku tetapi kamu tidak percaya perhatikan karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas dari ayat-ayat ini bagaimana seseorang dapat menjadikan Yesus sebagai gembalanya secara pribadi? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus orang-orang yang percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus orang-orang yang mendengarkan suara Yesus dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai gembala hidupnya secara pribadi. Kalau ditanya apakah kita percaya Yesus pasti kita mengatakan ya, kita semua percaya Yesus tetapi apa yang kita percayai dari Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus itu? Pekerjaan-pekerjaan apa yang kita percayai dari Dia? Apakah kita mendengarkan suara Yesus? Bapak-Ibu bisa menjawabnya sendiri apakah kita dengar-dengaran? Apakah kita mengikuti gembala itu? Melakukan apa yang dikatakannya? Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus menerima pekerjaannya pekerjaan keselamatannya kematian dan kebangkitannya untuk keselamatan jiwa kita kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran kepada firmannya dan kita setia mengikuti Dia melakukan segala kehendaknya maka disitulah kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai gembala hidup kita secara pribadi Jadi kalau kita mengenal Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia Dia adalah juru selamat yang telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri Dia yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita kalau kita dengar-dengaran kepada suaranya dengar-dengaran pada firman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia takat kepadanya maka kita telah menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita Amen Orang-orang yang tidak percaya itu bukan domba-domba gembalan Tuhan Orang-orang yang tidak menerima keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib itu bukanlah domba-domba dari Tuhan kita Yesus Kristus Orang-orang yang tidak dengar-dengaran Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Dia Dia bukan domba-gembalanya Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Kita mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan Kita menerimanya dan kita memberitakannya Kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan suaranya Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia Maka kita telah menjadikan Dia Menjadi gembala kita secara pribadi Dan kalau Tuhan adalah gembala kita Maka ketahuilah, percayalah, nikmatilah Bahwa kita akan mengalami kecukupan dalam hidup ini Amen Ini yang perlu kita lakukan Nah yang kedua adalah saudara Kalau kita memang ingin mengalami kehidupan yang berkecukupan Kita harus tahu berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai domba-dombanya Dan kita harus mau menikmati berkat-berkat itu dengan sebaik-baiknya Setelah saya membaca lagi ayat 2 dan ayat yang ketiga Dari Masmur 23 tadi Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Petrus mengatakan Bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan Yang berguna untuk kehidupan yang salah Dan dari ayat 2 dan 3 ini Kita melihat ada berkat-berkat yang luar biasa Yang diberikan oleh Tuhan gembala itu Kepada kita domba-dombanya Kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya Yang dengar-dengaran terhadap firmannya Yang mengikuti dia dengan setia Apa yang Tuhan berikan kepada kita Yang harus kita ketahui dan kita nikmati Supaya kita mengalami kecukupan dalam hidup ini Perhatikan saudara Bahwa gembala yang baik itu Memberikan makanan untuk jiwa kita Amen Memberikan makanan rohani bagi kita Dikatakan ayat yang kedua Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Saudara ternyata domba itu gak akan berbaring Sebelum kenyang saudara Domba kalau lapar dia akan cari makan Dia akan keliling dia akan Pokoknya bergerak Tapi kalau sudah kenyang Domba itu akan berbaring Dan dia akan mengunyah kembali Makanan yang sudah Masuk ke perutnya itu Makanya domba itu kan Hewan memamah biak Jadi Tuhan Gembala yang baik akan membuat Dombanya itu makan dengan kenyang Sehingga dia dapat berbaring Dapat beristirahat Demikianlah Tuhan Membuat kita kenyang dengan firmannya Supaya kita dapat beristirahat Amin saudara Supaya kita dapat mengalami kedamaian Dalam hidup ini Supaya kita dapat mengalami ketenangan Dalam hidup ini Kalau kita tidak mengerti Bahwa Tuhan itu memberikan makanan rohani Kepada kita yaitu firmannya Kalau kita tidak mau makan firman itu Kalau kita tidak mau membuat diri kita kenyang Dengan firman Tuhan Maka kita tidak akan bisa berbaring Tidak akan bisa beristirahat Tidak akan bisa mengalami ketenangan Dalam hidup ini Yang ada adalah kekhawatiran Kecemasan Kebimbangan Ya gak bisa tidur Dan begitu saja Saya pikir alasan utama Kita tidak bisa menikmati Kecukupan dalam hidup ini Tidak ada ketenangan Tidak ada damai sejahtera Kita gak bisa istirahat Karena kita tidak secara Terus menerus Memakan firman Tuhan Kita tidak menikmati Makanan rohani itu Ingat Kata pemasmur Pasal 1 Berbagialah orang yang Kesukaannya Ialah firman Tuhan Yang merenungkan itu Siang dan malam Kalau kita tidak Memakan firman Allah Tidak menikmati firman Allah Kita tidak bisa istirahat Tidak bisa berbaring Tidak bisa tenang Dalam hidup ini Seringkali kita mengisi Pikiran kita Dengan Dengan berita-berita Yang menakutkan Dengan hal-hal Yang tidak berguna Dengan tontonan-tontonan Yang Tidak sehat Mungkin Sehingga kita tidak bisa Berbaring Dan menikmati Ketenangan Di dalam hidup ini Ingat Kata Petrus juga Mengatakan bahwa Firman Allah itu adalah Susu bagi bayi Yang akan menyehatkan bayi itu Makanan keras Daging bagi orang-orang Yang lebih dewasa Dan dengan Dengan Meminum susu Dan dengan memakan Daging itu Sudara firman Allah itu Kita mengunyahnya Seperti domba Kita akan menikmati Kecukupan dalam hidup ini Artinya apa? Kita tenang Kita tidak Kuatir Kita bisa berbaring Kita bisa istirahat Dan menikmati Damai sejahtera Dalam hidup ini Amin Sudah Kalau yang kita pikirkan Allah yang berkuasa Allah yang mengasihi kita Allah yang memelihara kita Jaminan keselamatan Pelindungan Pembelaannya Pertolongannya Yang seperti Daud dalam Masa Masa yang ketiga Engkau adalah Perisai Engkau adalah Perlindunganku Engkau adalah penolongku Pasti kita akan tenang Aman Sudara Makanya Sudara Kalau kita mau Mengalami Damai sejahtera Dalam hidup ini Kecukupan dalam hidup ini Ketahui lah Bahwa Allah telah Memberikan makan rohani Bagi kita Makanan bagi jiwa kita Itulah firman Allah Nikmati itu Makan itu Dengan konsisten Baca Renungkan firman Allah Maka kita akan dapat Berbaring Kita dapat isi rahat Menikmati sejahtera Sekalipun dunia Penuh dengan Pergumulan Amen Banyak makan firman Allah Sudara Banyak Kalau mendengarkan firman Allah Seperti ini Ini berkat Sudara Terima Maaf Kalau Domba kunyah Nikmati Renungkan Maka Ada damai sejahtera Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Berkat apalagi Sudara Yaitu bahwa Gembala yang baik itu Memberikan minuman rohani Bagi kita Dikatakan disana Bahwa Dia menuntun aku Ke air Yang tenang Dia membimbing aku Ke air Yang tenang Domba Tidak akan bisa Beristirahat Sebelum dia puas Minum Sudara Tidak bisa Tenang Dalam hidupnya Sudara Bisa Tahu bagaimana Artinya Kehausan Waduh Kalau tidak Segera minum Susah Sudara Nah demikian Tuhan Yesus Khusus Telah memberikan Minuman rohani Bagi kita Itulah roh kudus Yang dianugerahkan Kepada kita Amen Ini berkat Yang harus Kita ketahui Dan kita Nikmati Dalam hidup ini Roh kudus Diberikan kepada kita Sebagai Air hidup Yang akan Memuaskan Kehidupan kita Di tengah-tengah Keadaan Apapun juga Yohanes 3 Ayat 37 Sampai 38 Yohanes Fasal 3 Ayat 37 Sampai 38 Maaf Ayat Yohanes 7 Yohanes 7 Mata saya Ya Dan pada hari terakhir Yaitu Pada puncak Perayaan itu Yesus berdiri Dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku Dan minum Barang siapa Percaya Kepadaku Seperti yang Dikatakan oleh Kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran Aliran Air hidup Yang dimaksudkannya Ialah roh Yang akan Diterima Oleh mereka Yang percaya Kepadanya Sebab roh itu Belum datang Karena Yesus Belum Dimuliakan Saudara ini Berbicara mengenai Karunia roh kudus Yang diberikan kepada Setiap orang Yang percaya Kepadanya Dan di dalam Efesus fasal 1 Ayat yang ke 13 Dikatakan bahwa Ketika kita Mendengarkan Injil Keselamatan kita Ketika kita Percaya Kepada Injil itu Maka kita Dimetraikan Dengan roh kudus Yang dijanjikannya Itu Jadi roh kudus Adalah minuman Rohani Bagi kita Yang menyegarkan Jiwa kita Ia Membimbing Aku Ke air Yang tenang Barang siapa Haus Datanglah Kepada Yesus Percaya Kepadanya Dan dia akan Memberikan roh kudus Kepada kita Saudara Alkitab Mengajarkan Bahwa Setiap kita Yang percaya Telah dilahirkan Kembali oleh Roh kudus Amen Dan bahwa Roh kudus itu Mendiami Setiap Orang Yang percaya Kepadanya Saya tidak akan Berbicara Mengenai Roh kudus Saat ini Tetapi Saya mau Mengingatkan Bahwa Roh kudus itu Dia menyertai Kita Untuk selama-lamanya Roh kudus itu Memampukan kita Untuk berbuah-buahkan Kehidupan yang baik Buah Roh kasih Sukacita Damai Sejahtera Kebaikan Kesabaran Kemurahan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Roh kudus Membimbing kita Saat kita Mengalami Pencobaan Dalam hidup ini Roh kudus Mengajar kita Roh kudus Berdoa Untuk kita Dengan Keluhan-keluhan Yang tidak Terucapkan Roh kudus Menjadikan kita Saksi Bagi Tuhan Dan jurus Rahmat kita Yesus Kristus Kita telah Memiliki Apa yang kita Butuhkan Sehingga kita Tidak Kekurangan Apapun juga Kita mengalami Kecukupan Dalam hidup ini Dalam keadaan Apapun juga Ketahui Bahwa ada Roh kudus Dalam diri kita Amen Nikmati itu Nikmati Persekutuan Dengan Roh kudus Nikmati Pekerjaannya Dalam kehidupan Kita Alami Tuntunannya Alami Kuasanya Alami Pertolongannya Maka Sungguh Kita Tidak Kekurangan Apapun Dalam hidup ini Berkat apa lagi Saudara Bahwa dia Memberikan Pemulihan Dalam kehidupan Kita Memberikan Kesegaran Saya membaca Lagi di dalam Masmur Fasal 23 Ayat yang ketiga Bagian A Ia Menyegarkan Jiwa Saudara Kata Menyegarkan Itu Juga Bisa Memiliki Arti Memulihkan Saudara Sebagai Domba-domba Peliharaan Allah Kita Bergumul Dengan Kehidupan Yang Sangat Sulit Seringkali Ada Begitu Banyak Pergumulan Ada Begitu Banyak Permasalahan Kadang Karena Kita Juga Tidak Taat Kita Seringkali Tersesat Kita Tidak Mengikuti Gembala Kita Dengan Baik Kita Mengalami Pergumulan Dalam Hidup Ini Seringkali Kita Mengalami Tekanan Dalam Kehidupan Ini Karena Berita Di Luaran Sana Kita Tidak Ada Di Belakang Gembala Dengan Setia Mungkin Ada Bahaya Yang Kita Hadapi Dalam Hidup Ini Tetapi Sungguh Luar Biasa Gembala Telah Menyediakan Pemulihan Bagi Kehidupan Kita Ia Menyegarkan Jiwaku Sama Dan Mengatakan Ia Memulihkan Jiwaku Nah Tuhan Itu Memulihkan Jiwa Kita Dengan Dua Hal Yaitu Firman Tuhan Dan Gerejanya Kalau kita Mengalami Pergumulan Luka-luka Batin Dalam Kehidupan Ini Apapun Itu Permasalahan Kita Tuhan Akan Menyegarkan Jiwa Kita Tuhan Akan Memulihkan Jiwa Kita Memulihkan Hidup Kita Dengan Apa Dengan Firman Allah Dan Persekutuan Orang-orang Percaya Saudara Coba kita Lihat Dalam Masmur 19 Ayat Yang Kedelapan Masmur 19 Ayat Yang Kedelapan Demikian Firman Tuhan Taurat Tuhan Itu Sempurna Menyegarkan Jiwa Amen Jadi Kalau Bapak Bapak Saudara Membutuhkan Pemulihan Datang Kepada Firman Allah Baca Firman Allah Karena Taurat Tuhan Itu Sempurna Memulihkan Jiwa Kita Ingat Kata Rasul Paulus Segala Tulisan Yang Diilhamkan Oleh Allah Bermanfaat Untuk Mengajar Kita Untuk Menyatakan Kesalahan Kita Untuk Mendidik Kita Dalam Kebenaran Dan Mempersiapkan Kita Untuk Melakukan Setiap Pekerjaan Baik Yang Telah Tuhan Persiapkan Bagi Kita Jadi Firman Allah Itu Menjadi Hal Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Mengalami Pemulihan Dalam Hidup Ini Setelah Mengalami Luka Luka Batin Datang Pada Firman Allah Tabur Firman Dalam Hatimu Nikmati Engkau Akan Dipulihkan Oleh Tuhan Amin Yang berikutnya Adalah Persekutuan Orang-orang Percaya Gereja Tuhan Karena Di dalam Gereja Firman Itu Diberitakan Tuhan Mempercayakan Pembinaan Rohani Di dalam Persekutuan Gereja Makanya Kenapa Kita Merindukan Bisa Kembali Bersekutu Seperti Sedia Kala Kita Kita Ingin Lagi Bisa Ibadah Wadah Wadah Kita Bisa Saling Mendoakan Saling Menguatkan Saling Menghibur Saling Menolong Saling Memberkati Karena Di dalam Persekutan Orang Percaya Kita Dipulihkan Oleh Tuhan Coba Lihat Galatia 6 Ayat 1 Galatia 6 Ayat 1 Lihat Saudara-saudara Kalaupun Seorang Kedapatan Melakukan Suatu Pelanggaran Maka Kamu Yang Rohani Harus Memimpin Orang Itu Ke Jalan Yang Benar Dalam Roh Lemah Lembut Sambil Menjaga Dirimu Sendiri Supaya Kamu Jangan Kena Pencobaan Amin Makanya Kata Rasul Kata penulis Kitab Ibrani Ibrani Fasal 13 Ayat Yang ke 10 Jangan Kita Menjauhkan Diri Dari Persekutuan Persekutuan Ibadah Kita Indah Kita Semakin Giat Melakukannya Saling Menasihati Menjelang Kedatangan Tuhan Kembali Jadi Kita Berkumpul Seperti Ini Untuk Saling Menasihati Untuk Saling Menguatkan Saling Menghibur Sehingga Kita Bisa Dipulihkan Di Dalam Tuhan Amin Sedara Ini Berkat Tuhan Yang Luar Biasa Yakubus Fasal 5 Ayat 19 Sampai 20 Coba Lihat Yakubus Fasal 5 Ayat 19 Sampai 20 Saudara Saudaraku Jika Ada Di Antara Kamu Yang Menyimpang Dari Kebenaran Dan Ada Seorang Yang Membuat Dia Berbalik Ketahuilah Bahwa Barang Siapa Membuat Orang Berdosa Berbalik Dari Jalannya Yang Sesat Ia Akan Menyelamatkan Jiwa Orang Itu Dari Maut Dan Menutupi Banyak Dosa Amin Ini Anugerah Yang Sangat Luar Biasa Yang Menyegarkan Jiwa Kita Yang Memberi Pemulihan Dalam Hidup Kita Melalui Firman Dan Persekutuan Orang Orang Percaya Manya Kalau Berkerja Jangan Hanya Datang Kemudian Pulang Saling Mengenal Satu Dengan Yang Lain Amin Bangun Hubungan Saudara Jangan Ada Yang Merasa Tidak Disapa Oleh Pendetanya Saudara Sempat Ketemu Ngobrol Kita Menyapa Beri Waktu Saudara Ngomong Kalau Sudah Mulai Akrab Mulai Bisa Cerita Mulai Curhat Meminta Nasihat Meminta Dorongan Meminta Doa Karena Inilah Cara Tuhan Memulihkan Kita Cara Tuhan Menyegarkan Jiwa Kita Melalui Firmannya Dan Melalui Persekutuan Orang-orang Percadiman Ada Nasihat Ya Ada Tuntunan Disana Ada Doa Ada Pertolongan Dari Sesama Orang Percaya Berkat Yang berikut Bahwa Gembala Yang Baik Itu Memberikan Tuntunan Dalam Kehidupan Kita Saya Baca Lagi Di Dalam Masmur Fasal 23 Ayat 3 Bagian B Ia Menuntun Aku Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Luar biasa Ia Menuntun Aku Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Sedara Kita Semua Butuh Tuntunan Di Tengah Tengah Dunia Yang Serba Memingungkan Sekarang Ada Begitu Banyak Informasi Yang Bisa Kita Terima Dari TikTok Dari Youtube Dari Media Media Yang Lain Kita Ada Melihat Begitu Banyak Berita Yang Bermacam Macam Kita Diserbu Dengan Begitu Banyak Informasi Dan kita Bingung Mau ikut Yang Mana Yang Satu Bilang Begini Yang Satu Bilang Begitu Yang Satu Melakukan Ini Yang Satu Melakukan Itu Kadang Kita Bingung Makanya Kadang Saya Mendapat Pertanyaan Bagaimana Dengan Ajaran Ini Bagaimana Dengan Khotbah Seperti Ini Bagaimana Dengan Contoh Seperti Ini Kita Bingung Tapi Kita Sungguh Bersyukur Kita Akan Berkecukupan Dalam Hidup Ini Sebab Gembala Yang Baik Itu Menuntun Kita Di Jalannya Yang Benar Sama Juga Melalui Firmannya Sudara Firman Itu Memberitahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Harus Kita Terima Apa Yang Harus Kita Tolak Kalau kita Sungguh-sungguh Menikmati Firman Kita Mendapat Tuntunan Ke Jalan Yang Benar Ada Banyak Orang Kristen Sudara Mengaku Yesus Sebagai Gembalanya Tetapi Tidak Hidup Di Jalan Yang Benar Tetap Hidup Dengan Cara Dunia Ini Sekarang Ini Ada Banyak Orang Yang Terjebak Dengan Kasih Karunia Yang Sangat Murah Yang Menoleransi Begitu Banyak Dosa Tidak Apa Sekali Berbohong Nanti Kita Minta Ampun Sama Tuhan Pasti Diampuni Nanti Kalau Kita Mati Pasti Masuk Surga Karena Yesus Sudah Mati Untuk Semua Dosa Dosa Kita Tidak Apa Melakukan Kejahatan Ini Melakukan Itu Tidak Apa Tuhan Kita Baik Tuhan Kita Mang Pengampun Ingat Sudara Setiap Orang Yang Berseru Kepada Nama Tuhan Itu Harus Menjauhi Kejahatan Amin Kadang Kadang Kita Sudah Diisi Dengan Begitu Banyak Ajaran Yang Seringkali Menyesatkan Dan Kita Bersyukur Bahwa Firman Allah Itu Menuntun Kita Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Setiap Kita Dikaitkan Dengan Nama Tuhan Jadi Kalau Kita Tidak Ada Di Jalan Yang Benar Maka Nama Tuhan Akan Dihujat Oleh Banyak Orang Tetapi Kalau Kita Hidup Di Dalam Kebenaran Di Jalan Yang Benar Nama Tuhan Kita Di Permuliakan Kenapa Tuhan Menuntun Kita Ke Jalan Yang Benar Supaya Namanya Di Permuliakan Amen Jadi Kita Hidup Benar Untuk Mempermuliakan Nama Tuhan Karena Namanya Telah Dikaitkan Dengan Kita Ya Kalau Orang Kristen Hidup Secara Duniawi Yang Dihujat Nama Tuhan Kita Itu Kenapa Allah Mengatakan Ia Menuntun Aku Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Supaya Melalui Kehidupan Yang Benar Yang Berkenan Kepadanya Nama Tuhan Kita Di Permuliakan Amen Bapak Ibu Mari Kita Sungguh-sungguh Bersyukur Bahwa Dalam Kehidupan Yang Penuh Dengan Pergumulan Hidupan Yang Penuh Dengan Hal-hal Yang Tidak Menentu Ini Kita Dapat Mengalami Kecukupan Dalam Hidup Ini Jadikan Yesus Menjadi Gembala Kita Secara Pribadi Amen Ketahuilah Apa Yang Telah Tuhan Sediakan Bagi Kita Nikmati Itu Bahwa Dia Telah Mengaruniakan Kepada Kita Berkat-berkat Yang Kita Butuhkan Untuk Kehidupan Yang Saleh Dia Memberikan Firman Alam Jadi Makanan Rohani Bagi Kita Dia Memberikan Roh Kudus Menjadi Minuman Rohani Bagi Kita Kemudian Dia Memberikan Pemulihan Dalam Hidup Kita Melalui Firman Dan Persekutuan Orang-orang Percaya Dan Dia Akan Dengan Sungguh-sungguh Menuntun Kita Kejalan Yang Benar Amin Mari Sama-sama Kita Sama-sama Sama-sama Sama-sama